Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Ini di cuaca yang hujan ya Saat ini kita berada di cuaca tengah hujan Jadi buat teman-teman salam sukses Salam selalu semoga selalu sukses Amin ya rabbal alamin Nah baik teman-teman Kita melihat perbedaannya dan penyuburannya Kita tanam di pot ataupun Di dalam seedlingnya ya para teman-teman Walau di seedlingnya Dia tetap berbunga teman-teman Lihat teman-teman Ini dia mengeluarkan 2 spik Nah bisa teman-teman lihat Dia cepat berbunga Dan sudah pernah berbunga 1 kali teman-teman Ini ya ini spiknya yang sudah tidak fungsi lagi Ya sudah kita potong Ini dia mengeluarkan 2 spik lagi Ini teman-teman Ya Jadi buat teman-teman Kalau ingin anggreknya subur Walaupun dia di dalam seedling Teman-teman Di saat melakukan penanamannya Buat teman-teman Disterilkan dulu tempat Yang mau dipakai ini Sepertinya Misalnya seperti arang Pakis Dan Lumutnya Walaupun kita pakai disini Kita tetap harus Kita sterilkan terlebih dahulu Kenapa begitu? Biar tidak tersimpan sarang-sarang sumut Ya Jadi terhindar dari Penyakitnya Ya Buat teman-teman Ini bisa teman-teman lihat Sampai ke bawah Dia ini Akarnya Menembus Sampai ke bawah Ya Nah Jadi buat teman-teman ku Ini disini bisa diambil Sebagai contoh Kita Cara Merawat tanaman hias Anggrek Bulan Dan Anggrek Apapun Yang mau kita pakai Media tanamnya Tetap Kita harus Cuci Terlebih dahulu Ya Ini lagi teman-teman Ini kan Sidling kecil Ya Sidlingnya kecil Jadi tidak terpengaruh Dia Karena perawatannya Cukup Dan udara yang dia dapat Juga cukup Walaupun dia Selalu terkena Air hujan Dia tidak terjadi Suatu masalah Ya Buat teman-temanku ya Lihat akarnya Ini yang kami buat Yang kami berikan Media tanamnya Yaitu Media lumut Nih Bisa teman-teman Lihat Nih Ini sudah Berbunga Satu kali Nih Satu kali berbunga Ya Ini akarnya Luar biasa Nah Subur Dan daunnya pun Alhamdulillah Subur Ya Nih Jadi buat teman-teman Ingin melakukan Perbedaannya Bisa dilakukan Yang ditanam Di dalam pot Dan juga Yang di dalam Sidlingnya Langsung ya Buat teman-teman Jadi bukan Suatu masalah Tempatnya Itu yang kita Beritahukan Kepada teman-teman Nah Bila teman-teman Ingin menanam Anggrek Biar cepat Subur Dan cepat Berbunga Udaranya Yang cukup Vitaminnya Yang cukup Dan juga Media tanamnya Harus Dicuci Terlebih dahulu Setelah itu Di teman-teman Direndamkan Media tanamnya Dengan Cairan Antrakol Serbuk Antrakol Setelah Direndam Kemudian Diangkat Baru Teman-teman Lakukan Penanaman Anggreknya Jadi Buat teman-temanku Beginilah Caranya Ikuti terus Videonya Sampai Dengan Habis Salam Sukses Salam Sehat Selalu Ikuti terus Videonya Sampai Dengan Habis Nah Kalau yang ini Kita Tanam Di Tempat Yang Sedikit Kecil Seperti Sidling Juga Ini Kita Memakai Media Tanamnya Yaitu Media Lumut Teman-teman Ini Ini Sampai Kebawah Kita Mediakan Media Lumut Yang Intinya Tidak Terlalu Padat Yang Kita Berikan Lumut Supaya Tidak Lembab Di Bawah Ini Dia Ada Rongga-rongga Udara Rongga-rongga Mendapat Udara Yang Intinya Akarnya Akan Selalu Sehat Selalu Sehat Akarnya Selalu Mendapatkan Udara Dan Selalu Berceria Ini Teman-teman Lihat Akarnya Luar Biasa Ya Oke Buat Teman-temanku Ikuti Terus Videonya Sampai Dengan Habis Semoga Bermanfaat Teman-teman Ya Oke Teman-teman Nah Buat Teman-teman Ini Perbedaannya Yang Kita Tanam Di Dalam Pot Ya Dengan Memakai Media Tanamnya Yaitu Media Pakis Nah Di bawahnya Kita Berikan Piring Plastik Yang Fungsinya Di sini Kita Bisa Menyiram Air Dari sini Bisa Menyimpan Di bawah Ya Yang Fungsinya Dia Bisa Mengambil Airnya Bisa Meresap Airnya Di akarnya Di saat Dan Kapan Dia Perlu Kalau Di sini Dia Tidak Banyak Menyimpan Air Karena Kita Tidak Memakai Media Lumut Kesuburannya Tetap Sama Ya Teman-teman Bisa Teman-teman Lihat Ini Ini Yang Selalu Kita Berikan Dia Tidak Menghilang Karena Sudah Kita Bungkus Kalau Kita Tidak Membungkusnya Di saat Kita Menyiram Dia Akan Terus Menghilang Dan Dibawa Kabur Sama Semut Semutnya Ya Oke Buat Teman-temanku Salam Sukses Semoga Teman-teman Di dalam Video Ini Bermanfaat Ilmu Yang Kita Berikan Semoga Kita Sukses Oke Buat Teman-teman Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh